Hai adik-adik, selamat datang di channel pendidikan Mas Indra Prisma Saputra Cara mengubah bentuk desimal ke persen dengan cepat Matematika kelas 4 SD Tapi sebelum lanjut menonton videonya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kita selalu mendapat informasi dari channel ini Jangan lupa juga like, komen, dan share videonya Mari sama-sama kita dukung channel ini agar selalu semangat dalam memberikan video-video yang bermanfaat untuk kita semua Cara mengubah bentuk desimal ke persen dengan cepat Yang pertama, caranya mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu Cara yang kedua, mengalihkan bentuk desimal dengan 100% Cara pertama, dengan mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu Sebagai contoh Ubahlah 0,6 ke bentuk persen Kita ubah dengan cara mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu Bentuk desimal 0,6 0,6 Kita akan ubah ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu Yaitu 6 per 10 Kemudian Kita akan jadikan penyebutnya Per 100 Jadi 10 ini penyebutnya kita kalikan dengan 10 Dan pemilangnya 6 juga kita kalikan dengan 10 Sama dengan 6 dikali 10 60 Per 10 dikali 10 100 Jadi 60 Per 100 Sama dengan 60 Persen Jadi 0,6 Sama dengan 60 Persen Contoh soal berikutnya Ubahlah 0,45 ke bentuk persen Masih dengan menggunakan cara yang pertama Yaitu Mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu Bentuk desimal 0,45 Sama dengan Kita jadikan pecahan biasa Yaitu 0,45 45 Per 100 Ini adalah bentuk pecahan biasanya Kemudian kita lihat Penyebutnya sudah 100 Jadi kita Akan makin mudah Untuk menjadikannya ke bentuk persen 45 Per 100 Artinya 45 Persen Jadi 0,45 Sama dengan 45 Persen Cara yang kedua Mengalihkan bentuk desimal dengan 100% Sebagai contoh Ubahlah 0,25 ke bentuk persen Yang kedua caranya Mengalihkan bentuk desimal dengan 100% 0,25 Kita kalikan dengan 100% 0,25 kita kalikan dengan 100% 0,25 kita kalikan dengan 100 Hasilnya 25 Kemudian sisa persen Jadi 0,25 dikali 100% Sama dengan 25% Jadi 0,25 Sama dengan 25% Contoh selanjutnya Ubahlah 2,45 ke bentuk persen Masih dengan menggunakan cara yang kedua Yaitu Mengalihkan bentuk desimal dengan 100% Bentuk desimal 2,45 Kita akan kalikan langsung dengan 100% Kita kalikan 2,45 Kita kalikan dengan 100 Hasilnya 245 Kemudian Persennya Letakkan di sampingnya Jadi 2,45 Dikalikan dengan 100% Sama dengan 245% Jadi 2,45 Sama dengan 245% Adik-adik Sekian video kita kali ini Ikuti terus video selanjutnya Rajin dan semangat selalu belajarnya ya Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Jangan lupa subscribe channelnya Like Comment Dan share videonya Silahkan subscribe disini Terima kasih telah menonton